Ma'ruf Amin ya? Iya, Bobi Nasution, kemudian ada istrinya, dan Kaisang Pangarap, nampak hadir. Baik, putra dari Presiden Jokowi Dodo, wakil presiden terpilih, Ibran Akabumi Raka, dan tadi didampingi oleh putra dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Didit, tadi mereka kemudian berjalan beriringan ya, bersama. Ada kabar terbaru dari Ahaya ya, tadi sempat menyampaikan bahwa kabarnya setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini akan diumumkan susunan kabinet, tapi kita akan lihat juga ya, apakah betul sore ini, malam ini, atau justru besok gitu ya. Betul, secara pengumuman mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat, karena nampaknya harus bekerja cepat begitu ya. Karena transisi sudah kemudian dilakukan, tinggal berlarinya saja begitu. Dan itu kan memang diperlukan kelengkapan-kelengkapan yang dapat mendukung. Salah satunya adalah Menteri-Menteri, Wakil Menteri yang akan membantu bekerjanya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia di periode berikutnya. Saat ini tamu-tamu VIP masih kemudian menuju ke area tunggu, atau ruang tunggu tamu VIP, ditemani oleh pimpinan MPR. Ya bicara mengenai desain atau tema dari konsep desain acara ini adalah temanya memang tema hijau begitu ya. Karena dikatakan bahwa dekorasi ini juga memang dilakukan sudah sejak Sabtu pagi hingga siang hari, usai geladi bersih kemarin dilakukan. Iya, saat ini kita simak area dalam ruangan Gedung Nusantara, di mana akan dilakukan pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Iya, dan diperkirakan memang ada sekitar 1.100 tamu yang datang dan kita saksikan bersama mantan Presiden Republik Indonesia, Kusilo Bampang Gudoyono dan calon Presiden ya, dan ketika itu mengikuti kontestasi politik, Anies Baswedan juga turut hadir menyapa di dalam Gedung DPR. Tadi juga ada Yeni Wahid ya. Ntar lagi Presiden keempat, Trisu Trisno juga hadir. Kemudian Gudiyono, Puan Waharani juga hadir. Kemudian di area kanan, ini ada Menteri yang kemudian masih menjabat ya. Ada Zulkif Lihasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Ibu Titik Soeharto, Ibu dari Didit, Hedi Prasetyo. Tampaknya di Kapolri juga kemudian menghadiri. Pertiga petinggi Polri dan juga petinggi-petinggi dari TNI Angkatan Udara, Laut dan juga Darat menghadiri maksud kami pelantikan yang akan dilakukan hari ini. Wakil Presiden, mantan wakil Presiden di Sustala juga hadir. Kemudian kita lihat ada Ma'ruf Amin ya. Iya, Bobi Nasution, kemudian ada istrinya dan Kaisang Pangharap. Tampak hadir, kemarin Kaisang baru saja ini ya, mendampingi istrinya yang melahirkan putrinya. Ya, ada pun susunan acara dalam pelantikan nanti akan dimulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan kemudian pembukaan sidang paripurna dimulai dengan dilanjutkan pengucapan sumpah Presiden, kemudian penandatanganan berita acara pelantikan, penyerahan berita acara pelantikan. Kemudian ada pidato dari Presiden Republik Indonesia, pembacaan doa, penutupan sidang, dan kembali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, yang menarik juga oca dan juga pemirsa terkait dengan narasi yang di... terima kasih. 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 China, Kamboja, Korea, Mesir, Turki tadi kita saksikan bersama ada dari Kanada, Jepang, Jordania kemudian Perancis dan Uni Emirat Arab datang untuk menyelamati dan merayakan pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Hari Presiden Joko Widodo dan ditemani oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto memasuki ruang sidang Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Yai Haji Ma'ruf Amir Presiden Republik Indonesia Terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka didampingi pimpinan MPR RI memasuki ruang sidang paripurna dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih Prabowo Subianto Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Serpilih Prabowo Subianto Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton